Intro Cilikkan mata kami malam hari ini Tuhan Janjimu teguh dan setia Kami masih dalam tahun 5783 Tahun Yobel Tahun pemulihan total Tahun penyingkapan Tapi juga tahun kelepasan Apapun kata orang Kami pegang janjimu Kami tidak bisa pegang janji politisi Kami pegang janji the great I am Sampaikan isi hatimu malam hari ini Lanjutkan Multiplied grace Dan beritahu kami To prepare our heart Untuk memasuki The empowering grace Sebab senjata kami dalam peperangan Bukan duniawi Tetapi supernatural Tapi berkuasa Meruntukkan setiap benteng-benteng Yang dibangun oleh keangkuhan manusia Speak to our heart Please great I am Dalam nama Tuhan Yesus Amen Silahkan duduk Terima kasih buat tim pujian penyembahan Shalom Apa kata terbesar dalam Alkitab Grace Kasih karunia Kasih karunia Haris Haris itu Saudaraku punya beberapa arti Pertama Pemberian Yang kita tidak layak untuk menerimanya Tapi itu juga Grasi Grasi itu Saudaraku Adalah Pengampunan dari hukuman mati Yang hanya bisa diberikan oleh Raja Satu hari Pak Prayit Seorang pembunuh sadis Yang bersama seluruh keluarganya membantai Satu keluarga Let call marinir di Surabaya Yang dijatuhi hukuman mati Dikali sosok Boleh mengajukan satu permintaan Sebelum dia Dieksekusi Permintaannya itu Saudaraku adalah Bertemu dengan Timotius Arifin Sebab saya dulu melayani Semangat saya Pak Bapak itu pelayanan di mana? Di Kalifornia Bahasa Inggrisnya lumayan Katanya Bukan Kalisosok Saudaraku Dan waktu saya datang kesana Saya bayangkan Saya harus pergi Karena saya juga tahu Kalisosok Itu ada penjara yang paling dalam Dan dijaga 24 jam Ada CCTV Tidak ada Saudaraku Dia sedang membantu administrasi Pak Prayit ini Dan dia berkata begini pada saya Rahmenopo Tidak apa-apa Gerasi kulo ditolak Ibu Meka Rahmenopo Kulo nompok Gerasi saking gusti Yesus Tepuk tangan bagi Allah kita Dia tidak takut mati Dia tahu Dia diampuni No death No pain No tears Yang tadi dinyanyikan Oleh pangeran Dia Tidak ngalami regu tembak Dia berangkat gitu aja Masa kita kalah dengan dia Mari kita lihat Saudaraku Saya bagi dua Apa yang saya sampaikan hari ini Pertama The Multiplied Grace Yang diterima oleh Maria Maria nama asli Miriam Artinya Bitterness Tuhan bisa merobah bitterness Jadi sweet Amen Karena itu tema kita hari ini From Grace to Grace From Multiplied Grace To Empowering Grace Dari natural kepada supernatural Dari biasa kepada luar biasa Dari ordinary kepada extraordinary Yang mau berikan tepuk tangan kepada Tuhan Bagian kedua adalah bagaimana bergerak Di dalam empowering grace Grace juga berarti kemampuan Kemampuan yang supernatural Tuhan tidak punya rencana Saudara saya biasa saja Ini perintah Daripada Ada berapa murid Kristus ini Angkat tangan Dia berkata Heal the sick Dia tidak berkata Pray for the sick Cast out demons Usir roh-roh jahat Cleanse the leper Tahirkan orang kusta And raise the dead So percaya Kalau Tuhan memerintahkan Dia akan menyertai Dengan empowering grace Amen Itu tidak untuk beberapa orang Oh kalau ngusir setan Pak Frankie Kalau kesembuhan mungkin Pak Arifin No It's for every believer What? Semua orang percaya Mari kita lihat pada bulan yang ke-6 Maka Tuhan memerintahkan Malekat Gabriel pergi sebuah kota di Galilee Bernama Nasaret Kepada seorang perawan Yang bertunangan Seorang bernama Yosef Dari keluarga David From the house of David Nama perawan itu Miriam His heart bitterness Dari marah Marah itu pahit Jadi kalau orang suka marah-marah Itu yang pahit Saudaraku Ketika malekat masuk ke rumah Maria berkata Hail Thou art that highly favored The Lord is with thee Blessed are thou among women Kita melihat Apa yang dibawa oleh Malekat Gabriel Gabriel artinya Man of God Ketika bertemu Sekaria dia berkata I am the man of God I am Gabriel Who stand Before the Lord Kasih karunia itu Karena hadirat Tuhan Amin Karena penyertaan Tuhan Amen Saudaraku Pertama-tama Maria itu kaget Sebab Kalau orang Israel Menyapa satu dengan yang lain Dan Cuma Kristen Indonesia Yang menyapa apa Mengucapkan berkat Shalom Coba kasih shalom Satu dengan yang lain Shalom itu bukan hello Shalom itu mengucapkan berkat Ya Diberkatilah engkau Diberi damai Diberi kasih Beri sukacita Diberi kemenangan Jadi bukan Itu bukan hello Kristen Bukan saudaraku Dan juga bukan hello Kitty Amen Hallelujah Saudara yang kasihi Tuhan Lalu Diterangkan Bangku akan mengandung Dan yang akan kamu lahirkan itu Itu adalah The son of God Putra Allah Dan kepadanya akan dikaruniakan Tahta Daripada nenek moyangnya itu David Maria Itu saudaraku Adalah berasal dari keturunan King David Dari putranya bernama Nathan 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 ini tidak ikut memerintah Jadi dia bangsawan Tapi bukan Yaitu The ruling Ya Bukan garis yang memerintah Sebaliknya Yosef Itu dari Solomon Rehabiam Dan selanjutnya Dan dia adalah Garis keturunan Yang memerintah Ini Solo lagi ribut Saudaraku Rebutan Padahal Kerajaannya yang tidak ada Cuma tinggal nama Itu rebutan Saudaraku Nah firman Allah Menunjukkan Tergoncanglah Maria Terasok Dan dia sedang memikirkan Apa artinya Jadi saudara Kita lihat Apa yang disampaikan Malaikat Semuanya Dari akar kata Haris Yang pertama Adalah Khairo Khairo ini Diterjemahkan Dalam bahasa Latin Vulgate Alkitab berbahasa Latin Sebagai Afi Afi Cesar Itu ucapan Turaja Heil Hitler Wansui Untuk Kaisar Cina Amen Bansai Buat Kaisar Jepang Itu bukan Shalom Kaget dia Saudara tau Bahwa Tuhan itu Hobi mengangkat Kota Nasaret Jadi ini cerita Tentang Mary of Nasaret Kemarin Natal Kita Kota Bantang Jesus Of Nasaret Nasara Artinya adalah Saudaraku Capang Kita baca Yesaya Fasal 11 Ayat 1 Sebuah Tunas akan keluar Ya Dari Tunggul Isai Dan itulah David Dan kemudian The greater David Yeshua Tuhan Yesus Kepadanya Akan diberikan Tahta Dan dia Akan memerintah Atas Keturunan Yaakob Dan Kerajaannya Tidak Akan Pernah Berakhir Every Kingdom Every King Come And Go Only Jesus Kerajaannya Kekal Tepuk tangan Bagi Allah Kita Saudara Yes Saudara Ibu Minin Dilatih Untuk siap Memerintah Bersama Sang Raja Jadi Jangan Ribut Soal-soal Kecil Bagaimana Pak Ya Itu Pemimpin Kita Bilang Tahun Kegelapan Tahun Kesulitan Resesi Dunia Eh 5783 Masih berlaku Tahun Jobel Saudaraku Kalau gak Percaya 5782 Saudara Bagi 7 Bagi 7 49 Ini Tahun 50 5783 Sahabat Saudara Percaya Kita akan Ngalami Hal-hal Yang Paling Luar Biasa Tepuk tangan Bagi Allah Kita Saya sudah Mengalaminya Saudaraku Kalau ada Kasih Karunia Pasti ada Suka Cita Yang Luar Biasa Sebab Kerajaan Allah Bukan Soal Makanan Dan Minuman Ya Saudara Orang Ribut Saya Nggak Makan Babi Ada Teman Bilang Babi Hidup Haram Babi Panggang Harum Pak Frenkie Kita Suka Diterlawakan Orang Biar Aja Amin Better Sing Makan Babi Beda Makan Sapi Pendek Halo Ambon Itu Urusan Kecil Tapi Kalau Ada Kasih Karunia Ada Suka Cita Yang Luar Biasa Saya Buat Pernyataan Namanya Berkat Itu Adalah Suka Cita Sebab Berkatan Blessed Di dalam Perjanjian Lama Itu Asyir Asyir Apa Happy How many Of you Are happy Tepuk tangan Bagi Allah Kita Amen Ada Suka Cita Ada Enthusiasm Enthusiasm Itu Dari Dua Kata Enthios Enthios Teos Itu God God Inside If God Is Inside Of you Kamu Akan Jadi Manusia Yang Baru Engkau Penuh Dengan Kemurahan Engkau Penuh Dengan Kebaikan Rendah Hati Lemah Lembut Bukan Lemah Gembul Amin Sudah Pastikan Ini Lemah Lembut Sudah Power In Control Dan Kemudian Hai Engkau Yang Dikaruniai Itu Karito Dari Orang Biasa Gadis Di Kota Kecil Nasaret Yosefus Mengatakan Cuma Ada 300 Orang Gak Sampai Di Desa Kecil Nasara Itu Nasara Nasaret Sudah Artinya Separated One Ingat Apa yang Saya Sampaikan Hari Natal Yang Lalu Sudah Tiga Langkah Pertama Surrender 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 Separate Serve Sebab Nasaret Juga Artinya The Separated One One Who Is Guiding Tapi Juga Separated One Seorang Perawan Firman Alam Mengatakan Yang jelas Tentang Untuk Bisa Menerima Multiplied Grace Harus Disucikan Wayu Masa 14 Menjelaskan Ada 144.000 Perjaka Yahudi Perjaka Mereka Tidak Menajiskan Dirinya Dengan Wanita Bukan Berarti Nikah Tidak Baik Ini Khusus Mereka Menghususkan Diri Seperti Yesus Seperti Yohanes Pembaptis Seperti Rasul Paulus Tapi Tidak Dipaksa Karena Dipaksa Banyak Pedofili Saudaraku Tetapi Kita Melihat Bagaimana Didahi Mereka Wahyu 14 Ada Ada Nama Allah Oke Dan Mereka Mengenakan Pakaian Putih Mereka Hidup Berkemenangan Dan Mereka Menyucikan Diri Saudara I only The separated One Jadi Saya Tidak Malu Kalau Dikatakan Sekarang Nasrani I'm The separated One Maria Seorang Perawan Amen Haleluya Sebab Kalau Partenon Cuma Dibilang Wanita Muda Ini Belum Tentu Orang Belum Menikah Masih Perawan Ini Perawan Saudaraku Perawan Ting 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 Saudaraku Ya Dan Kemudian Dia bisa Menerima Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Firman Allah Mengatakan She is The highly Favorite One Super Favoritnya Tuhan Mau Bukan Cuma Favorit Saudaraku Super 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 Favorit Karito Engkau Telah Menerima Kasih Karunia Karis Dan Bukan Cuma Itu Dia Dipilih Saudaraku The chosen One Tuhan Menyertai Engkau Paling Enak Hidup Itu Disertai Tuhan Betul Engkau Saudaraku Ada Cerita Tidak Sungguh Terjadi Cuman Untuk Ilustrasi Boleh Satu Hari Tuhan Yesus Main Golof Bersama Musa Nabi Musa Dan Kita Tahu Firman Tuhan Dibilang Itu Waktu Dia Di Bumi Yesus Ini Bukan Ahli Bukan Ahli Ini Apa Bukan Ahli Golof Saudaraku Musa Pertama Ketika Dia Memukul Itu Masuk Air Dia Angkat Stik Air Terbelah Lalu Dia Pukul Masuk Saudaraku Eagle Katanya Giliran Yesus Sekarang Yesus Pukul Waduh Ngawur All in One Musa Garuk Garuk Kepala Jesus How Many Times I Told You When You Play With Me Don't Bring Your Father Along Saudara Mungkin Not The Smartest You Are Not The Best Apalagi Saya Tetapi Aneh Kalau Disertai Tuhan Apapun Yang Kita Lakukan Berhasil Tepuk Tangan Bagi Allah Kita Tepuk Tangan Bagi Allah Kita Semua kabar baik Buat Saudara Tiga Tahun Yang Lalu Kita Merintis Ke Brunei Dari Sarawak Kami Naik Mobil Berjam Jam Saudara Lewat Kebun Sawit Semua Yang Punya Orang Indonesia Yang Kerjasana Puluhan Ribu Katanya Sampai Seratus Ribu Lebih Orang Indonesia Jadi Budak Disitu Lalu Masuklah Kita Ke Brunei Dan Dari Sana Saudaraku Kalau Saya Khotbah Tidak Boleh Dipotret Sebab Pemilik Rumah Bisa Masuk Penjara Kami Naik Speedboat Ke Daerah Temburong Itu Brunei Bagian Timur Dan Saya Bertemu Dengan Seorang Yang Very Interesting Bapak Ini Adalah Dia Dulu Latihan Bersama Sama Dengan Bapak Menteri Pertahanan Kita Karena Dia Adalah Saudaraku Pasukan Pengawal Sultan Brunei And He's a Beliver Dia orang Dayak Dan Ketika Ditanya Kamu Boleh Naik Pangkat Jadi Panglima Sama Nggak Mau Ya Saudaraku Jadi Jenderal Jadi Panglima Tapi Ada Saratnya Saratnya Tinggalkan Iman 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 Dia memilih Buat Resign Saudara Ya Dia memilih Daripada Jenderal Lebih Peltu Apa itu Peltu Pelayan Tuhan Nah itu Tepuk Tangan Itu namanya Give of Faith Dua minggu Yang lalu Dia telpon Saya Pastor Arifin Kami Memutuskan Untuk Kami Bergabung Dengan Rock Ministri Rock Brunei Berdiri Saudaraku Tepat tangan Bagi Allah Kita Rumahnya Besar Dan Dia Bangun Bangunan Di belakang Untuk Memulai Pelayanan Kita Di sana Saya Mau Beritahu Kekuatan Kita Nggak Seberapa Saudara Tetapi Penyertaan Tuhan Bersama Dengan Kita Lo Saudara Tahu Bahwa Ada Satu Gereja Hebat Yang Dikeluarkan Dari Brunei Saya Menangkut Badi Sere Beberapa Kali Sidang Injil Borneo Sekarang Sudah Diganti Borneo Mission Church Itu Dikeluarkan Tapi Aneh Rock Diterima Saudaraku Bukankah Itu Anugerah Tuhan Diterima Resmi Tepat tangan Buat Tuhan Saudaraku Haleluya Nah Saudara Tuhan Tidak Pernah Maksa Pada Waktu Dia Memberi Tahu Kepada Malaikat Om Malaikat Om Gabriel Saya Ini Tidak Pernah Kenal Laki-laki Saya Ini Perawan Ting Ting Dijium Ujung Jari Belum Pernah Bagaimana Mengandung Tenang Maria The Holy Spirit Will Come Upon You Rock Kudus Akan Turun Atasmu The Holy God Shall Come Upon You And The Power Of The High Sebab Disebut Kudus Anak Allah Anak Allah Yang Maha Tinggi Kuasa Allah Maha Tinggi Orang Chinese Bilang Tuhan Itu Dian Dian Itu Langit Yang Paling Tinggi Atau Sangti Heavenly Emperor Yang Lahir Ini Sangti The Urger Putra Daripada Sangti Heavenly Emperor Nah Nah Saudaraku Sebab Anak Yang Kulah Lahirkan Sebut Kudus Katakan Kudus Anak Allah Apa Kasih Karun Yang Diterima Oleh Maria Saudaraku Tuhan Penjanjikan Keselamatan Di dalam Nyanyian Daripada Maria Yang Sebut Magnifikat My Heart Rejoice Aku Memuliakan Tuhan Ya I Glorify The Lord My Savior Jadi Jangan Percaya Kalau Maria Itu Dilahirkan Tanpa Dosa Saudaraku Katanya Tanpa Bapak Mana Alkitab Lukas 3 32 3 Bapaknya Namanya Heli Saudaraku Bukan Helica Bukan Helikopter Heli Namanya Bapaknya Jadi Bukan Tanpa Bapak Seperti Tuhan Yesus Sebab Cuma Satu Perantara Antara Allah Dengan Manusia Yaitu Manusia Yesus Kristus Tepuk Tangan Bagi Allah Kita Jangan Keliru He's not The mother Of God He's the mother Of Jesus Tetapi Saudaraku Gadis desa Itu Diangkat Begitu Tinggi God My Savior Dia Diberikan Kasih Karunia Disertai Oleh Tuhan Dan Roh Kudus Turun Atasnya Saudaraku Roh Kudus Disebut The spirit Of grace Roh Kasih Karunia Betul Ya kan Saudara Firman Allah Menjelaskan For With God Nothing Shall Be Impossible Kalau For God Coba Coba Kita Tes Saudaraku Pengertian Alkitabnya Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Mujizatnya Disediakan Bagiku Bagi Tuhan Kalau Bagi Tuhan Seluruh agama Di dunia Juga Ngomong Sama Tema Lekat Mengatakan Dengan Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Mujizatnya Bahkan Tuhan Mengatakan Tidak Yang Mustahil Bagi Siapa Bagi Orang Yang Percaya How many Believers We Have Tonight Berapa Orang Percaya Ada disini Angkat Tangan So Bagimu Sesuai Firman Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Amen Manusia Diberikan Imajinasi Oleh Tuhan Dia Berimajinasi Bisa Terbang Seperti Burung Terjadi Bisa Pergi ke Bulan Terjadi Tapi itu Teknologi Bukan Mujizat Tapi kita Nyanyikan Tadi The Devil Hear The Blind Will See And The Dead Will Rise Again Tuhan Perintahkan Bada Kita Kenapa Kita Minta Empowering Grace Heal The Sick Cuss Out Demons Cleanse Leper Orang Berdosa Digambarkan Sebagai Orang Kusta And Rise The Dead Kan Saya Mau Beritahu Saudara Nah Saudaraku Saya Mau Beri Pernyataan Bahwa Ruh Kudus Tidak Pernah Maksa Ada Orang Bersaksi Saya Dipaksa Tuhan Tuhan Tuhannya Mana Tuhan Tuhan Mengundang Seperti Seorang Raja Yang Membuat Pesta Untuk Putranya Boleh Menerima Boleh Tidak Kalau Yang Maksa Itu Setan Saudaraku Iblis Itu Pembunuh Peminasa Pemerkosa Saudara Tetapi Tuhan Tidak Pernah Maksa Harus Tergantung Dengan Kita Dan Ini Jawabannya Pada Maria Engkau Akan Mengandung Apa Jawabannya Be it Unto Me Be it Unto Me According To Your Word According To Your Promises I Can Stand Secure Amen Carve Into My Heart The Truth That Sets Me Free According To Your Word Oh Lord Be it Unto Me Jangan Lebih Tinggi Sikit Lebih Tinggi Adanya Hanya Bersama Saya Be it Unto Me According Your Word According To Your Promises I Can Stand Secure Come Unto My Heart The Truth That Sets Me Free According To Your Word Oh Lord Be it Unto Me Wanita Saja Itulah Tuhan Kerejamu Seperti Maria Kami Berkata Adakah Magnet Yang Bisa Menarik Grace Bisa Menarik Favor Bisa Menarik Blessing Ada Saudara Behold The Handmaiden Of The Lord Sesungguhnya Aku Budak Wanitanya Tuhan Bukan Servant Slave Bond Slave Slave itu Tidak punya Gaji Tidak punya Hak Tidak Bisa Ngajukan Tuntutan Apapun Sebab Sudah Dibeli Memang Kita Dimerdekakan Tapi Kita Menghambakan Diri Sebab Dia Begitu Baik Dia Terlalu Baik Dan Sangat Baik Tepuk Tangan Bagi Allah Kita Behold The Handmaid Of The Lord Dule Kalau Pria Dulos Be it Unto Me According To Thy Word Mari Kita Lihat Sekarang The Empowering Grace Pertama Buat Saya The Gift Of Faith Loh Saudaraku Dia Bisa Dirajam Batu Sampai Mati Bisa Dipermalukan Di Depan Orang Saudaraku Tanya Oh Malekat Gimana Saya Ngadapi Yosef Kan Bisa Mati Gue Enggak Saudaraku Dia Cuma Percaya So Tanpa Iman Tidak Mungkin Menyenangkan Hati Tuhan Kerendahan Hati Dan Iman Itu Menarik Berkat Saya Melahir Tuhan 43 Tahun Modalnya Jema Itu Tadi Jam 5 Maka Pak Gery Berkata STP Setia Taat Amen Saudaraku Apa Satunya Percaya Setia Taat Percaya Itu Dilakukan Maria Dan Firman Alam Mengatakan Ayat Selanjutnya Dia Segera Bangkit Dan Dia Berangkat Kenapa Saya Mengatakan Gave Of Faith Gave Of Faith Ada 1 Korintus 12 Segera Bangkit Dan Dia Pergi Ke Judea Jauh Sendirian Dia Tidak Disertai Siapapun Dan Saya Bayangkan Dia Setengah Berlari Saya Percaya Kalau Orang Itu Penuh Rok Kudus Itu Penuh Dengan Entusiasm Entheos God Inside Amin Orang Yang Paling Pasif Jadi Aktif Dari Pasif Jadi Aktif Yang Ordinary Jadi Extraordinary Yang Biasa Jadi Luar Biasa Amin Dari Luar Biasa Jadi Luar Biasa Amin Pak Arifin Apa Bapak Sudah Asalnya Seperti Begini Tidak Saya Dulu Pemarah Jadi Peramah Sekarang Because Of His Grace Amin Dulu Penakut Sekarang Pemberani Give Of It's A Gift You Just Receive It Cuma Menerima Bukan Usaha Kita Membayar Harga Mengikut Tuhan Membayar Harga Apa Kita Yang Dibayar Kita Telah Dibeli Dengan Harga Yang Mahal Jadikan Raja Dan Imam Bagi Allah Bapanya Tempuk Tangan Terima Kasih Bapanya Yesus Yesus Yang Bayar Saudara Cuma Berkata Be it unto me According to your word Saudaraku Dia pergi Judea itu jauh Ada Banyak Perampok Dan juga Tentara Romawi Yang kerjanya Memperkosa Wanita Wanita Yahudi Dia Tak Bikir Itu Semua Saudar Dia Memelihat Yaitu Bagaimana Saudaraku Kalau orang Dilawat Tuhan Yang Mandul Jadi Berbuah Oh Sudah Tua Saudaraku Sakarya Itu Menunjukkan Ketidakpercayaan Nggak mungkin Aku Sudah Tua Istriku Juga Karena Kamu Tidak Percaya Bisu Kau Sampai Lahir Anakmu Dan Ketika Anaknya Lahir Diberi Nama Yohades Terlepas Lidahnya Dan Memuliakan Tuhan Orang Yang Dipenuhi Rok Kudus Itu Bernubuat Bukan Cuma Berbahasa Rok Dan Dia Sampai Ke rumah Elisabeth Dia Mengucapkan Salam Shalom Ketika Dia Ucapkan Shalom Apa Yang Terjadi Elisabeth Penuh Rok Kudus Itu Senior Ini Junior Tapi Saya Percaya Salah Satu Pelayanan Pembaptisan Rok Kudus Akan Diberikan Kepada Semua Anak Tuhan Dan Itu Adalah Pelayanan Kerasulan Itu Bukan Pelayanan Biasa Penumbangan Tangan Impartasi Kuasa Tuhan Akan Terjadi Di rumah Rumah Di setiap Komsel Kerajaan Dimanapun Kau Bertemu Kau Ada di Cafe Shop Bisa Terjadi Tempuk Tangan Bagi Alah Kita Semua Semua Pahala Kita Ada Dimana Dan Bayi Itu Melompat Kegirangan Saya Begitu Sedih Melihat Keadaan Amerika Sekarang Seperti Saya Sampaikan Waktu Hari Natal Kepada Semua Koroner Koroner Itu Memeriksa Mayat Anak Sampai Usia 28 Hari Bayi 28 Hari Kalau Mati Tidak Perlu Diperiksa Matinya Sebab Apa Secara Ngerti Maksudnya Jadi Kalau Anak Itu Dibunuh Tidak Tentutan Apa Silahkan Ini Kegilaan Saudaraku Ya Jiwa Manusia Itu Paling Berharga Di Depan Tuhan Satu Jiwa Manusia Lebih Dari Segala Kekayaan Di Atas Muka Bumi Dan Di Dalam Bumi Maria Yang Biasa Jadi Luar Biasa Saudaraku Dan Kemudian Dia Tuh Bukan Cuma Memberkati Ganti Elizabeth Memberkati Dia Siapakah Aku Ini Tidak Ada Kedengkian Orang Kalau Dapatkan Empowering Chris Tidak Ada Dengki Satu Dengan Yang Lain Maaf Maaf Pada semua Wanita Ada yang Disini Survey Membuktikan Yang mudah Tergoda Dengan Iri hati Adalah Wanita Memang Iyalah Kok Diem Saudaraku Betul Yang mudah Tergoda Iri hati Cemburu Itu Wanita Saudara Tapi Dia Bebas Dari Iri hati Hatinya Begitu Tulus Dan Dia Berkata Pada Maria Diberkata Dia Yang Telah Percaya Sebab Apa Yang Dijanjikan Tuhan Kepadanya Akan Terlaksana Apa Kuncinya Percaya Apa Tadi STP Setia Taat Percaya Oke Lalu Kemudian Saya Percaya Juga Empowering Gris Yang Terjadi Kita Kemana Mana Revival Mendadak Saudaraku Tidak Perlu Panditia KKR Saudaraku Maka Dadaan Saja Di Setiap Arisan Di Setiap Pertemuan Keluarga Di Setiap Komsel Roh Kudus Akan Hadir Mengurapi Dan Saudara Bisa Melakukan Perintah Tuhan Tepuk tangan Buat Allah Kita Karena Tahun Ini Jangan Takut Saudara Tuhan Yang dikatakan Karena Tahun Ini Masih 5783 Saudara Baru Ketika Ada Yaitu Kristen Menjadikan Agama Negara Itu Baru Ada Perhitungan Tahun Gregorian Tapi Kita Mengikuti Juga Tahun Yahudi Tahun Ibrani 5783 5782 Itu Namanya Smita Smita Itu Tahun Ketujuh Tahun Ketujuh Tahun Ketujuh Tahun Ketujuh Ini Lebih Tahun Tujuh Ini Tujuh Kali Tujuh Bagi 49 5782 118 Berarti Ini Tahun Ke 50 Dan Tahun 50 Adalah Tahun Yobel Segala Yang Diambil Akan Dikembalikan Tepuk Tangan Bagi Allah Kita Haleluya My Thumb Is Up Tetapi Saya Mau Ringkas Dengan Menyanyikan Lagu Tadi Be it Unto Me Pak Franky Siap Be it Unto Me According To Your Word According To Your Promises I Can Stand Secure Come Into For My Heart The Truth That Sets Me Free According To Your Word Oh Lord Be it Unto Me Be it Unto Me Be it Unto Me Karena Ini Janji Di Dada Tuhan Bagi Berdiri Bagi Berdiri Taruh Tangan Di Dadamu Satu Tangan Di Angkat Come Upon My Heart The Truth That Sets Me Free According To Your Word Oh Lord Be it Unto Me Be it Unto Me According To Your Word According To Your Promises I Can Stand Secure Come Come Up On My Heart The Truth That Sets Me Free Your List To Your Word Oh Lord Be it Unto Me Silahkan Duduk Bapak Pendeta Frankie Disusul Oleh Ibu Christy Dan Ibu Vivi Sarah Silahkan Pak Baik Shalom Apa yang Sudara Dengar Tadi Pesan Tuhan Dari Pak Rifin Yang Saya Dapatkan Dan Saya Muxiar Bahwa Masuk Di Tahun 2023 Janganlah Kita Berdua Untuk Tahun Itu Lebih Baik Tapi Justru Yang Harus Kita Banyak Berdua Untuk Hidup Kita Semakin Hari Hidup Dalam Kebenaran Lebih Baik Untuk Nama Tuhan Dipermuliakan Itu Yang Kita Ingat Nah Makanya Kalau Bicara Hidup Kita Lebih Baik Sesuai Kebenaran Berarti Peningkatan Dalam Karakter Kita Itu Yang Harus Kita Lihat Sehingga Apapun Tantangan Datang Situasi Apapun Hidup Kita Tetap Akan Merdeka Karena Karakter Kristus Terwarnai Dalam Hidup Kita Masih Ada Beberapa Waktu Lagi Justru Kita Tahu Masuk Di Tahun Baru Ini Saat Saat Ini Ini Adalah Merupakan Transisi Yang Harus Kembali Kita Interpeksi Diri Kita Apa Yang Harus Kita Berubah Dalam Hidup Ini Untuk Masuk Di Tahun Apa 2023 Jadi Jelas Kita Punya Tujuan Kalau Maria Tadi Tuhan Pakai Kandungannya Untuk Melahirkan Yesus Saya Percaya Dia Punya Tujuan Dia Tahu Bahwa Yesus Ini Adalah Juru Selamat Bagi Umat Manusia Dan Raja Di Atas Segala Raja Juga Tuhan Nah Kita Juga Masuk 2003 Kita Harus Punya Satu Selain Karakter Kita Berdua Kita Punya Tujuan Nah Tujuannya Itu Bukan Lagi Untuk Berbicara Kepada Program Program Semua Yang Ada Di Atas Panggung Ini Ataupun Ide Ide Kreativitas Itu Penting Tapi Untuk 2023 Kita Harus Banyak Berubah Bukan Lagi Itu Yang Terpenting Yang Terpenting Adalah Manusianya Dari Hidup Kita Menjadi Berkat Bagi Manusia Yang Lain Untuk Mereka Melihat Kemuliaan Tuhan Itu Mereka Juga Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Untuk Tahun Depan Bukan Lagi Kita Berbicara Tentang Perorangan Tapi Lebih Berbicara Kepada Tubuh Kristus Body of Christ Setiap 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 Baik Di Pilar Gerija Bisnis Keluarga Maupun Di Pilar Pendidikan Pemerintah Maupun Gerija Ya Penanggulan Orang Miskin Apa Saja Kita Sudah Mesti Berubah Kesana Dan Juga Bukan Lagi Kita Lagi Tahun Tahun Ini Kita Banyak Bicara Mengendalikan Hanya Untuk Controlling Nah Tahun Depan Sesuai Dengan Tema Kita Bicara Empowering Memperlengkapi Nah Disitu Lebih Banyak Bicara Pemuritan Pelatihan Untuk Melahirkan Leader Leader Nah Terutama Di Satelit Maupun Di Komunitas Kerajaan Maupun Sudara Yang Melayani Di bidang Musik Pujian Penyembahan Apa Saja Sudah Harus Ada Perubahan Itu Purpose Maria Pun Sama Disitu Kalau Dia melihat Kepentingan Pribadi Dia Sakit Dihina Juga Ditertawain Belum Menikah Kalau sudah Hamil Tapi Dia punya Tujuan Untuk People Manusia Bahwa Itu yang Tuhan Dia percayakan Nah Selain itu Kita bukan Lagi Orientasi Di tahun 2023 Ini selalu Diulang-ulang Dalam Tahun 2022 Ini Bukan Lagi Bicara Berhasil Tapi Berbuah Berbuah Lebat Dan Tetap Yaitu Bicara Regenerasi Halilu Nah Bicara Regenerasi Itu Bicara Perkara Hati Rela Atau Tidak Kita Melepaskan Kalau Kita Tau Ada Orang Lain Yang Tuhan Pakai Lebih Dari Kita Nah Ini Perlu Harus Ada Di Satelit Maupun Kemudian Termasuk Juga Dalam Keluarga Dalam Dunia Bisnis Sama Untuk Pikirkan Kepada Regenerasi Nah Makanya Ada Satu Quote Yang Berkata Gini God Said This Year I Made You Strong Next Year I Going To Make You Happy Jadi 2022 Ini Kita Strong Karena Proses Setuju Pembentukan Dengan Kita Lihat Pandemi Ya Tiga Tahun Kita Ngalami Sekarang Sekalipun PPKM Itu Sudah Dicabut Masker Masih Tetap Dianjurkan Kalau Berkelompok Jadi Kembali Begini Bahwa Tahun Ini Kita Bisa Kuat Upahnya Itu Tahun 2023 Pengertian Yang Saya Terima Bahwa Kita Harus Cinta Pada Proses Karena Tahun Ini Bergulir 2023 Tetap Ada Proses Di balik Proses Itu Baru Sudah Terima Yang Namanya Upah Nah Makanya Kenapa Tuhan Selalu Pakai Burung Raja Wali Karena Burung Raja Wali Cinta Badai Kenapa Dia Cinta Badai Karena Di Tempat Berada Badai Itulah Dia Punya Kesempatan Terbang Tinggi Dan Kalau Dia Punya Kesempatan Di Badai Musuh Tidak Berani Masuk Di Ruangan Itu Hari Ini Juga 2023 Cintailah Proses Iblis Takut Masuk Di Situ Karena Kita Bersama Tuhan Bukan Menghancurkan Kita Kita Lebih Daripada Pemenang Dan Yang Terakhir Percayalah Dengan Kita Cinta Proses Bersama Datangnya Tahun Yang Baru Kita Juga Punya Kesempatan Kesempatan Yang Baru Hubungan Hubungan Yang Baru Dan Ada Hal Hal Yang Baru Dan Masih Banyak Lagi Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Dan Kalau Nanti Sebentar Kita Bilang Selamat Tahun Baru Semuanya Berarti Sudara Berkata Bahwa Iman Sudara Tetap Dalam Dia Maka Di Tahun Depan Dia Tetap Ada Bersama Sudara Untuk Memasuki Tahun Yang Penuh Dengan Janjinya Penuh Dengan Berkat Penuh Dengan Kemenangan Penuh Dengan Kebahagiaan Segala Janji Tuhan Yang Tergenapi 2022 Pasti Sudara Haleluya Dan itu Tuhan Bikin Perbedaan Dunia Ketakutan Dengan Tahun 2023 Orang Dalam Kerajaan Allah Warga Kerajaan Allah Itu adalah Pesta Kerajaan Allah Untuk Membuktikan Kepada Dunia Kita Berbeda Dan Mari Siapkan Hati Sudara Percayalah Tahun Ini Bisa Berlalu Tapi Kasih Tuhan Tidak Tidak Pernah Berlalu Untuk Sudara Dan Saya Tuhan Yesus Memberkati Shalom Bapak Ibu Memasuki Tahun 23 Kita Harus Tetap Berjaga Jaga Tetap Berjaga Jaga Waktu Kita Yang Punya Itu Waktu 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 Digunakan Dengan Sangat Baik Dan Hati Hati Jadi Jangan Menggunakan Waktu Untuk Hal Yang Sia Sia Jangan Menggunakan Waktu Untuk Hal Yang Tidak Berguna Bukan Dosa Tapi Tidak Berguna Karena 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 Kita Harus Menggunakan Waktu Waktu Kita Yang Ada Tahun Depan Ini Dengan Baik Dan Tetap Berjaga Jaga Karena Itu Untuk Menghadapi Segala Macam Masalah Segala Macam Tantangan Yang Akan Datang Kita Minta Ketabahan Daripada Tuhan Perlu Ketabahan Ini Dengan Iman Yang Teguh Iman Kepada Tuhan Yesus Jangan Sampai Hilang Jangan Sampai Karena Iming Iming Dunia Lalu Kita Terbawa Dengan Duniawi Lalu Ikut Yang Sia Sia Itu Jadi Jangan Sampai Begitu Tapi Kita Minta Ketabahan Dari Tuhan Dengan Mempertahankan Iman Kita Dengan Teguh Untuk Itu Kalau Kita Sendiri Dengan Kemampuan Kita Sendiri Rasanya Kita Tidak Mampu Menghadapi Dunia Yang Makin Jahat Dunia Yang Makin Bergelora Tetapi Bersama Tuhan Kita Menjadi Umat Pemenang Begitu Juga Kita Minta Minta Apa Minta Hikmat Kebijasanaan Dengan Roh Kudus Karena Itu Perlu Karena Tahun Depan Ini Temanya Empowering Gris Jadi Itu Kita Membangkitkan Karunia Karunia Roh Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Apa Untuk Menghadapi Dunia Yang Makin Jahat Ini Sehingga Kita Tampil Beda Kita Menjadi Umat Yang Berkemenangan Bahkan Lebih Daripada Pemenang Karena Apa Karena Roh Kudus Yang Selalu Memberikan Hikmat Kebijaksanaan Kepada Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menghadapi Masalah Untuk Menghadapi Tantangan Untuk Menghadapi Apapun Pekerjaan Bisnis Rumah Tangga Selalu Minta Hikmat Ilahi Yang Daripada Roh Kudus Disamping Itu Kita Harus Tetap Tekun Jadi Kita Harus Tetap Tekun Dengan Peraturan Peraturannya Tuhan Apa Peraturan Peraturannya Yaitu Yang Ada Di Dalam Firman Itu Banyak Karena Itu Tiap Hari Kita Baca Saat Teduh Kita Baca Firman Kita Lakukan Jadi Kita Menjadi Pelaku Pelaku Firman Dengan Tekun Karena Firman Itu Yang Membuat Kita Hidup Kalau Kita Tidak Hidup Di Dalam Firman Kita Akan Mati Rohaninya Kita Sehingga Kalau Rohaninya Sudah Mati Maka Dagingnya Nanti Mengikuti Karena Itu Kita Harus Menggunakan Waktu-waktu Kita Dengan Baik Karena Tuhan Itu Tidak Memberikan Roh Ketakutan Dengan Dunia Nanti Yang Yang Diberitakan Makin Sulit Makin Sulit Jangan Takut Jangan Cemas Tuhan Tidak Memberikan Kepada Kita Roh Ketakutan Tetapi Memberikan Roh Yang Membangkitkan Kekuatan Kasih Dan Ketertiban Itu Yang Harus Kita Lakukan Dan Juga Dalam Menghadapi Segala Macam Masalah Segala Macam Tantangan Kita Tetap Mengucap Syukur Di Dalam Segala Hal Dan Belajar Kita Belajar Saya Juga Belajar Tetap Di Dalam Kesulitan Di Dalam Kekurangan Kita Tetap Memberi Karena Firman Mengatakan Berilah Maka Kamu Akan Diberi Karena Itu Kita Belajar Memberi Juga Mengucap Syukur Karena Di Dalam Dia Ada Pengharapan Yang Besar Di Dalam Nama Yesus Karena Dia Adalah El Syadai Dia Adalah El Gibor Tuhan Yang Memberkati Dan Melindungi Anak-anaknya Yang Takut Akan Tuhan Yang 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 Takut Akan Tuhan Itu Yang Diberkati Dan Dilindungi Yang Tidak Takut Wah Tingkanya Yang Tidak Karu-karuan Itu Tadi Tapi Karena Kita Menjadi Anak-anak Tuhan Di Tahun Depan Ini Mau Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Takut Akan Tuhan Tuhan Pada Bulan Desember Ini Saya Mendapatkan Satu Ayat Yang Begitu Kuat Yang Meneguhkan Saya Yang Memberi Saya Seperti Wahyu Dimana Dalam Dua Tawari 16 Ayat Yang Kesembilan A Dikatakan Karena Mata Tuhan Menjelajah Seluruh Bumi Untuk Melimpahkan Kekuatannya Kepada Mereka Yang Bersungguh Hati Terhadap Dia Melimpahkan Kekuatannya Itu adalah Empowering Grace Dimana Kasih Karun Yang Dilimpahkan Sehingga Kita Dimampukan Dikuatkan Dalam Menghadapi Tahun 2023 Tuhan Melihat Kedalam Hati Dikatakan Orang-orang Yang Yang Bersungguh Hati Kalau Tuhan Melihat Tidak Sepintas Kalau Dia Melihat Dengan Teliti Tentunya Lihat Kedalaman Hati Kita Bahkan Dalam Masmur 14 Ayat 2 Dikatakan Tuhan 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 Memandang Kebawah Dari Sorga Kepada Anak-anak Manusia Untuk Melihat Apakah Ada Yang Berakal Budi Dan Yang Mencari Allah Jadi Tuhan Melihat Meskipun Kita Mungkin Ada Masalah Ada Problem Dan Sebagainya Bukan Itu Yang Tuhan Lihat Hati Kita Tapi Doa-doa Kita Itulah Yang Tuhan Lihat Apakah Kita Tetap Mengandalkan Dia Dalam Kehidupan Kita Di Dalam Hidup Kita Tuhan Begitu Baik Matanya Selalu Melihat Apa Yang Kita Perbuat Bahkan Masmur 139 Dikatakan Ketika Kita Duduk Ketika Kita Berdiri Itu Tuhan Tahu Dikatakan Engkau Menyelidiki Dan Mengenal Aku Engkau Mengetahui Kalau Aku Duduk Dan Berdiri Engkau Mengetahui Pikiranku Dari Jauh Engkau Memeriksa Aku Kalau Aku Berjalan Dan Berbaring Segala Jalan Ku Kau Maklumi Jadi Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Lakukan Jadi Sungguh Sungguh Tapi Lihatlah Tuhan Begitu Memperhatikan Kita Jadi Tidak Usah Takut Menghadapi 2023 Yang Dunia Mengatakan Tahun Suram Dan sebagainya Tidak Karena ada Tuhan Yang melihat Kalau kita Terjadi sesuatu Kita melihat Anak kita Aja Kalau Bayi Bayi Kita melihat Dia tidak akan Sampai Kita Biarkan Dia Jatuh Dan Itulah Tuhan Dia tidak akan Membiarkan Kita Sampai Jatuh Dia melihat Segala Sesuatu Sesungguhnya Perhatian Tuhan Atas Kita Luar Biasa Manusia Itu Diciptakan Seperti Adam Diciptakan Sebetulnya Untuk Bersekutu Dengan Tuhan Tapi Apa yang Terjadi Dia Jatuh Dalam Dosa Sehingga Kristus Yang membawa Perdamaian Antara manusia Dengan Allah itu Sendiri Dengan Kristus Kita bisa Dipulihkan Makanya Pada hari ini Tidak usah Sibuk Yang macam-macam Ingatlah 2023 Ingat 2023 Masmur 2023 Pegang Itu Pada Tahun Nanti Ini Baca 1-6 Tuhan Itu Gembala Kita Tuhan Gembalaku Takkan Kekurangan Aku Dan Dalam Ayat Yang keempat Itu Sangat Baik Sekali Dimana Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Tuhan Bilang 2023 Kekelaman Tidak Kita Katakan Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Beserta Aku Gadamu Dan Tokatmu Itulah Yang Menghibur Aku Amin Jadi Tidak Usah Takut Tuhan Beserta Kita Gadanya Gadanya Itu Adalah Lambang Daripada Kekuasaan Tuhan Wibawa Tuhan Dan Tongkatnya Itu Yang Ada Lengkungannya Di Ujungnya Itu Adalah Untuk Selalu Mendekatkan Kita Pada Tuhan Itu Sendiri Membawa Kita Kembali Pada Dia Jadi Tuhan Ingin Ingin Selalu Bersekutu Dengan Anak Anak Jadi Jangan Sampai Disiasiakan Setiap Hari Setiap Hari Anda Bersekutu Dengan Tuhan Pasti Tuhan Luputkan Dari Segala Macam Bahaya Amin Karena Matanya Itu Yang Melihat Matanya Mengawasi Kita Sepanjang Tahun Dimana Kesulitan Boleh Ada Tetapi Dia Akan Berserta Kita Sepanjang Masa Amin Saya Tutup Dengan Satu Masmur Dalam 33 Ad 18 Sampai 22 Kita Baca Sekali Lagi Sesungguhnya Mata Tuhan Tertuju Kepada Mereka Yang Takut Akan Dia Kepada Mereka Yang Berharap Akan Kasih Setianya Untuk Melepaskan Mereka Daripada Maut Dan Memelira Hidup Mereka Dari Masa Kelaparan Jiwa Kita Menantikan Tuhan Dialah Penolong Kita Dan Perisai Kita Ya Karena Dia Hati Kita Bersuka Cita Sebab Kepada Namamu Namanya Yang Kudus Kita Percaya Kasih Setiamu Ya Tuhan Kiranya Menyertai Kami Seperti Kami Berharap Kepada Amin Kan Anas Saret Juga Berarti One Who Is Watching Berapa Banyak Tuhan Tahu Tuhan Memperhatikan Saudara Ucap Syukur Nah Mari Kita Lanjutkan Dengan Pesan Daripada Penatua Thomas Tanudharma Kita Lihat Dulu Yang Satu Ini Dan Kita Akan Masuk Nanti Ya Dengan Sorak Sorai Sebab Mata Tuhan Tertuju Pada Kita Dan Nasaret Juga Berarti Panji Panji Kemenangan Amin Saya Katakan Pada Awal Tahun 2022 This Is The Year Of Double Double The Year Of Double Victory For You Kita Lihat Yang Satu Ini Shalom Warga Kerajaan Bersyukur Kita Sudah Ada Di Ujung Tahun 2022 Dan Dalam Hitungan Menit Kita Akan Tinggalkan 2022 Dan Memasuki Tahun Yang Baru 2023 Ada Banyak Hal Yang Terjadi Mungkin Kita Puas Dengan Apa Yang Sudah Kita Capai Di Tahun 2022 Ini Ini Ataupun Banyak Ke Kecewaan Yang Kecewa Mungkin Merasa Saya Sudah Berdoa Saya Sudah Rajin Ke Gereja Bahkan Melayani Tuhan Juga Begitu Aktif Tapi Kenapa Sepertinya Apa Yang Saya Capai Itu Sangat Mengecewakan Dan Biarlah Lewat Pesan Pada Akhir Tahun Ini Saya Mengajak Kita Untuk Melihat Apa Yang Rasul Paulus Katakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 Katakan Karena Itulah Kuperingatkan Engkau Untuk Mengobarkan Karunia Allah Atau Spiritual Gift Yang Ada Padamu Oleh Penumpangan Tanganku Atasmu Sebab Allah Memberikan Kepada Kita Bukan Roh Ketakutan Melainkan Roh Yang Membangkitkan Kekuatan Kasih Dan Ketertiban Rasul Paulus Mengingatkan Kepada Setiap Kita Khusususnya Warga Kerajaan Yang Menyaksikan Tayangan Ini Adalah Untuk Kita Mengobarkan Apa Yang Dikobarkan Karunia Allah Mengobarkan Ini Punya Satu Pengertian Adalah Diawali Dengan Mengaktifasikan Segala Sesuatu Yang Hebat Tidak Akan Berfungsi Dengan Baik Kalau Kita Tidak Aktifasikan Contoh Kita Punya Dapat Kartu Kredit 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 Kard Yang Mungkin Tanpa Batas Tapi Itu Cuma Sekedar Kartu Biasa Kalau Kita Tidak Aktifasikan Setelah Diaktifasikan Alat Tentu Harus Diberdayakan Dan Kemudian Diimpartasikan Seperti Yang Rasul Paulus Katakan Itu Terjadi Pada Kita Lewat Penumpangan Tangan Yang Rasul Paulus Katakan Untuk Setiap Kita Orang Percaya Jadi Bapak Ibu Saudara Ku Yang Sekarang Dikasih Oleh Tuhan Kita Akan Melihat Apa Yang Sebenarnya Di Dalam Ayat Yang Ketujuh Ya Karena Tuhan Tidak Berikan Kepada Kita Roh Ketakutan Kenapa Ketakutan Itu Adalah Iman Yang Negatif Orang Yang Takut Itu Mudah Diprovokasi Mudah Dihasut Oleh Setan Saudara Ku Sehingga Kita Bisa Tanpa Sadar Keluar Derencana Tuhan Yang Sebenarnya Itu Tuhan Siapkan Begitu Indah Untuk Masa Depan Kita Dan Pesan Saya Saudara Ku Hidup Ini Tidak Semanis Yang Diimpikan Tapi Juga Tidak Sepahit Yang Dikawatirkan Karena Apa Yang Diimpikan Tidak Selalu Menjadi Kenyataan Begitu Juga Yang Dikawatirkan Belum Tentu Pasti Terjadi Hidup Ini Sebuah Perjalanan Dan Nikmati Perjalanan Itu Mungkin Berlikalikuh Mungkin Menanjak Melelahkan Mungkin Licin Sehingga Kita Mudah Terpleset Tapi Lewati Semua Dengan Bersyukur Dan Bersabar Bersyukur Untuk Apa Yang Sudah Kita Peroleh Bersabar Untuk Apa Yang Sedang Kita Nantikan Terjadi Dalam Hidup Sudara Dan Saya Kutip Kembali Dari Dua Timutius Satu Ayat Yang Ketujuh Sebab Allah Memberikan Kepada Kita Bukan Roh Ketakutan Melainkan Roh Yang Membangkitkan Kekuatan Kasih Dan Ketertiban Jadi Tuhan Berikan Kepada Kita Satu Roh Bukan Ketakutan Yang Pertama Adalah Kekuatan Power Tuhan Memberkati Kita Bukan Secara Berkat Secara Langsung Pada Kita Tetapi Tuhan Berikan Kepada Kita Kekuatan Kemampuan Untuk Memperoleh Berkat Tergantung Bagaimana Kita Memanfaatkan Kekuatan Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Kekuatan Sudah Ada Pada Kita Kalau Kita Tidak Bekerja Ferman Tuhan Katakan Kalau Orang Yang Bekerja Jangan Makan Artinya Kita Yang Harus Memanfaatkan Karunia Yaitu Berupa Kekuatan Yang Kedua Diberi Kasih Kasih Dan Saya Percaya Kasih Itu Adalah Memberi Dan Satu Yohanes 4 18 Katakan Di Dalam Kasih Tidak Ada Ketakutan Jadi Kalau Saudara Hari Ini Rindu Untuk Tidak Punya Rasa Takut Ataupun Ya Takut Sesuatu Yang Manusiawi Tetapi Jangan Ijinkan Ketakutan Itu Mencengkerah Menguasai Kehidupan Kita Sehingga Kita Rasanya Tidak Lagi Punya Iman Rasanya Tuhan Terlalu Kecil Dan Persoalan Kita Terlalu Besar Saya Baca Lebih Lanjut Kasih Yang Sempurna Melenyapkan Ketakutan Sebab Ketakutan Mengandung Hukuman Dan Barang Siapa Takut Ia Tidak Sempurna Citi Scan Biopsi Dokter Memfonis Saya Mengidap Kanker Yang Ganas Ya Sudaraku Nama Kanker Itu Saja Begitu Mengerikan Lalu Kemudian Adalah Saya Ini Orang Yang Takut Disuntik Jadi Bayangkan Saja Saya Harus Masuk Rumah Sakit Harus Dioperasi Dan Kemudian Biayanya Juga Sangat Mahal Ada Banyak Hal Yang Sebenarnya Saya Punya Cukup Alasan Untuk Menjadi Takut Tetapi Saya Tetap Berjalanin Operasi Dan Saya Tetap Melewati Proses Demi Proses Kenapa Karena Kasih Saya Kepada Tuhan Kepada Jemaat Dan Terutama Kepada Keluarga Saya Jauh Lebih Besar Dan Kasih Itu Melenjatkan Ketakutan Hal Yang Ketiga Yang Diberikan Adalah Ketertiban Ketertiban Atau Self Disiplin Ya Atau Terjemahan Yang Lain Dikatakan Sound Mind Ya Pikiran Yang Sehat Saya Percaya Apapun Keadaan Dunia Boleh Berkata Tahun 2023 Gelap Suram Tapi Saya Percaya Kalau Pikiran Kita Memandang Kepada Kristus Percayalah 2023 Alah Tahun Dimana Kita Boleh Menikmati Sesuatu Yang Luar Biasa Nah Karena Tema Tahun 2023 The Year Of Empowering Grace Ya Saya Percaya Itu Akan Menjadi Satu Kenyataan Sehingga Hidup Kita Bukan Ditekan Atau Dihimpit Oleh Masalah Tapi Bersama Dengan Tuhan Lewat Kasih Karunianya Kita Bisa Mengatasi Setiap Persoalan Mari Sudara Kuin Kasih Tuhan Sebentar Kita Lewati 2022 Dengan Ucapan Syukur Karena Kita Akan Melihat Hari Depan Kita Di Tahun Yang Baru Tahun Yang Berkemenangan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru 2023 Tuhan Yesus Memberkati Terima 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 Terima